Kamis 12 Januari lalu, satu keluarga asal Cianjur tewas diduga keracunan di rumah kontrakannya di Ceketing, kecamatan Bantar Gebang, kota Bekasi. Kasus ini mengarah pada pembunuhan berantai yang dilakukan oleh tiga tersangka. Polisi menemukan kerangka manusia saat menggeledah kediaman pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Hingga kini, polisi mengungkap ada sembilan korban yang tewas dibunuh oleh para tersangka. Melihat dari posisi rumah, kondisi rumah, mendapatkan ada gundukan, mencurigakan kita mencoba. Ini pun didapat keterangan pelaku ketika penyidik mendapatkan fakta baru yang tidak bisa dihindari. Sehingga setelah kita gali, didapatlah jenazah. Itu bukan kuburan ya, tetapi merupakan lubang yang dipersiapkan untuk meletakkan jahat. Bowon CS, sebutan untuk mereka. Tiga pelaku ini punya peran masing-masing dalam menjalankan modus kejahatannya. Terima kasih telah menonton! Trio serial killer Cianjur menghabisi setiap korban dengan cara dicekik atau diracun, lalu dikubur di berbagai lokasi berbeda. Di antaranya di pekarangan hingga di dalam rumah tinggal atau rumah sewa tersangka. Di sini ada kejadian, makanya jam 1 malam ada yang gedor pintu. Nah, terus saya sama suami saya keluar, pas dilihat ada polisi banyak di luar gitu. Terus saya tanya, ada apa Pak? Maaf, di sini katanya ada kasus pembunuhan. Pembunuhan siapa? Ada yang keracunan kopi katanya di Bekasi atas nama Pak Soliden sama Pak Bowon pelakiannya. Saya kaget, terus dilihatin ini kenal enggak sama orang ini. Ya bukan kenal lagi, itu kan warga saya dikitui. Tahu enggak? Cena. Enggak tahu Pak, tahu apa. Di sini kalau ibu pengen tahu ada mayat. Hah, ada mayat? Ya udah, ibu teh langsung lari ke tetangga minta dicariin orang penggali gitu. Ya udah, dari situ mah digali-gali. Ya beneran itu ada mayat dua orang. Di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Ciranjang, Kabupaten Cianjur ini, Bowon dan Solihun dikenal sebagai sosok yang baik bahkan religius. Sehingga warga setempat tak pernah merasa curiga dan sangat terkejut atas peristiwa ini. Bowon tinggal bersama Iis, istri keempatnya dan memiliki tiga orang anak. Namun keluarga Iis tak pernah tahu jika Bowon ternyata memiliki banyak istri. Pokoknya dia mah mainnya cantik. Bener-bener enggak ada curiga. Jadi jangankan sekitar wilayah rumah dia, Solihun. Itu waktu penggalian juga pada tahu itu warga. Cuman alasannya ditanya dia buat sepiteng. Tempatnya yang paling, ini kan Solihun. Kan Solihun saya lihat orangnya kalau ada adan juhur, asal dia paling depan. Kem sedih. Selanjutnya korban tewas lainnya yang dikubur di suatu kontrakan daerah kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya Ciranjang Cianjur adalah Farida. Kontrakan yang dibayar secara bulanan itu ditempati oleh Bowon, Solihun, Farida, dan Rani TKW. Alasannya katanya mau ngotak di sini dengan alasan gimana ya. Katanya enak katanya di sini gitu suasananya gitu. Hubungan dari kelima orang ini sempat diketahui enggak Pak? Ngakunya ke saya mah itu semuanya anaknya. Kalau Pak Dede sama Poslin ngakunya saudaranya. Kenapa Pak itu? Langsung aja ke lokasi. Di sini lokasinya. Di sini lo kejadiannya. Ini kedalaman 2 meter. 2 meter kali ini. Ini tekan 40 ya Pak? Iya. 40. 40. Tapi ini ke dalamnya jadi agak kesini ngegalinnya. Padahal cuma segini lingkarannya. Kesini. Kecil. Semeter kali 90-an lah. Kalau ke dalamnya. 90-an. Iya ada kayak jauh kegini posisi mayat nih. Kayak orang malahir gitu. Jadi kecil kan di dalamnya. Mayat ditumpuk sama sekitar 7 karung. Yang diisi tanah liat. Langsung diisi tanah lagi. Keramik nih. Enggak dicori. Salsa adalah anak Ayi Maimunah. Yang selamat dari peristiwa keji. Satu keluarga tewas diracun di Bantar Gebang. Salsa menolak saat diajak. Karena ia kerap mampuk jalanan. Salsa juga mengaku diancam oleh Wawan. Bila memberitahu keluarga. Atau saudaranya di mana mereka tinggal. Karena ternyata mereka cukup sering berpindah-pindah rumah. Ya katanya kan jadi saya tinggal di Cipayam. Jadi kalau saya bilang ke keluarga saya yang disini saya tinggal di Cipayam. Saya bakalan cakap gitu. Itu katanya. Ya katanya jangan bilang. Jangan bilang di Cipayam. Bilangnya harus di Bandung gitu. Ini yang kasih tau saya nih. Kamu udah pada meninggal. Ada manterian tuh sini. Ada tangga kontrakannya ada manterian. Ada tangga. Pak Dedema dari dulu kan itu adik kipar saya. Jadi dulu dia baik sama saya. Kalau saya masih apa. Masih keluarga sama ibunya. Ibunya. Masih menggabung saya. Itu baik dede. Kerjaan disini. Kerjaannya apa? Ngelektor dia tuh. Sawah. Oh ini apa? Lektor. 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 Kaget kok mau dengar ya sama dede. Yuti kuen kayak gini. Sementara itu tetangga Aik Maimunah dan Wowon di kampung Cipeem bercerita. Pernah mendapat tawaran penggandaan uang dan tawaran bekerja sebagai TKW. Namun saat itu ia tak percaya dan menolak. Kalo disini mah sih bukan Wowon namanya. Deden. 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 Ke RTE juga Deden. Kalo Wowon itu kan dari berita saya tahunya. Kok Wowon sih kan disini mah ya Deden kayak saya gitu. Oh praktek. Praktek kopi. Praktek apa sih? Kopi sama uang. Waktu yang pertama yang 2 ribu kan. Yang 2 ribu. Suruh ngambil uang 2 ribu. Ya. Terus kata dia masukin ke dalam amplop. Yaudah saya masukin saya yang rapat. Terus tiba-tiba dia ketuk-ketuk. Jarinya ngentuk-ngentuk dua kali atau tiga kali deh lupa. Pas dibuka berubah jadi 20 ribu. Itu tewang te. Itu yang pertama yang 2 ribu. Terus yang kedua yang seribu. Yang seribu dimasukin lagi ke dalam amplop. Kita yang seribu te. Terus pas dibuka berubah jadi 30 ribu. Yang 1 seribu. 10 ribu. Yang 1 20 ribu. Nyata itu di depan mata saya. Terus disuruh beli kopi. Udah uang itu kan disuruh beli kopi hitam katanya. Dua aja katanya. Yang satu buat dia. Yang satu buat saya. Yang buat kamu. Kamu yang sedu. Kamu yang bikinin aja katanya gitu. Kalau kata saya sih. Kopi kamu katanya bakalan asin. Katanya gitu. Ah masa kata saya gitu. Terus dicicipin. Dicipin doang sih. Kok iya ya benar asin gitu. Modus penggandaan uang wawan ternyata cukup ampuh menjerat korban. Yaitu para TKW atau tenaga kerja wanita. Mereka dianggap rentan tertipu karena minimnya pendidikan. Hingga kini ada sebelas tenaga kerja wanita yang menjadi korban. Para korban mengirimkan sejumlah uang kepada salah satu tersangka atas nama Dede Solehuddin. Lalu dibagi tiga. Kepercayaan mereka tak lepas dari peran Aki Banyu. Sosok dukun sakti pengganda uang yang disebut sebagai guru spiritual wawan dan solehin. Padahal Aki Banyu adalah tokoh fiktif rekaan wawan. Dia tak lain dari wawan sendiri. Berikut adalah beberapa lokasi penemuan mayat korban wawan CS. Terima kasih telah menonton! 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 Otak ataupun Menyuruh melakukan Adalah figur akibanyu Yang ternyata figur itu ada pada wawan sendiri Hanya membedakannya suara Melalui hand Semua itu dinyatakan Dalam bentuk bisikan Atau omongan ataupun perintah Yang didapat dari Figur wawan sendiri Bahkan kedua Relasi partner in crime ini Duloh atau sulihin dengan Dede baru mengetahui Pada proses penyidikan ini Meski persoalan ekonomi Sekilas menjadi motif utama Tewasnya banyak korban Polisi masih mengusut dan mendalami Modus hingga motif kasus kejahatan Yang dilakukan wawan CS Termasuk soal janji gaib Atau tumbal Hingga sosok wawan yang menikahi banyak perempuan Dan itu kan juga membunuh itu kan Enggak sesuatu yang mudah Jadi kelihatannya Mudah gitu ya Tapi sebenernya Kalau misalnya enggak ya Macam Sisi lain Yang kemudian Melatar belakangnya dia Untuk melakukan Penduan itu Nah ini kan memang Tidak mudah menggalinya ya Obsesi-obsesi seperti itu Nah ini kan bisa jadi Masalah psikologis Memang dia Bermasalah atau Memang sumber-sumbernya itu Yang Dia memang belajar gitu loh Jadi ini mesti Mesti clear ya Karena kalau Psikologis kan Takutnya nanti Hanya dianggap Masalah ODGG Itu ODGG Ya berarti ini dong Ada keringanan ya Kalau lihat dari Cangka waktunya Ada perencanaan Terima kasih telah menonton